Hai teman-teman Surabonsai ketemu lagi dengan channel kami Surabonsai masih bersama saya Kojilanto kali ini saya akan menjelaskan tentang pohon teh-tean yang biasanya itu para pemula itu agak susah membedakan antara pohon teh-tean dan pohon serut mari kita ulas tentang pohon teh-tean ini pohon teh-tean teman-teman suka bonsai daunnya mirip serut cuman lebih panjang ini cabangnya dan ada bunganya pasti ada bunganya kalau serut belum pasti ada bunganya walaupun serut itu berbunga tapi bunga serut itu musiman kalau ini tidak musiman ini pasti ada bunganya ini karakter pohon teh-tean biasanya pohon teh-tean itu digunakan masyarakat Indonesia khususnya itu untuk tanaman pagar seperti ini untuk tanaman pagar seperti ini biasanya ini musim kemarau jadi ada yang mati sebenarnya karakter pohon teh-tean ini kuat sekali untuk bahan bonsai karena dari sisi lain batangnya itu terlihat tua daunnya pun juga kecil dan rapat ini karakter pohon teh-tean ini bunga teh-tean yang sudah memanjang punya seperti ini dan tidak jarang seniman-seniman bonsai itu menggunakan pohon teh-tean ini untuk bahan karyanya untuk dijadikan bonsai dan cukup bagus dan ada yang tampil di kontas-kontas dan cara budidaya budidaya tanamnya pun terbilang sangat mudah ini kita setek saja hidup biasanya itu budidayanya juga setek sebanyak kan setek dan yang paling jelas teh-tean itu tidak bisa besar seperti serut kalau serut itu bisa besar tinggi karena itu pohon perdu kalau ini cuma semak ini pagar tanaman pagar tidak bisa besar segini saja sudah paling besar ya segini sudah paling besar kalau serut bisa besar bisa berdiameter berapa-berapa kalau ini hanya seperti ini selamat menikmati oke itu tadi sedikit penjelasan tentang pohon teh-tean teman-teman sukabonse jangan lupa ikuti terus channel kami sukabonse like, share, and subscribe sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati